Halo guys Tunggu masak api ini Stik sapi Seharga 1 buta lebih Dan bagaimana cara masaknya Kalian tunggu video aku ya Tunggu masak api ini Stik sapi Seharga 1 buta lebih Dan bagaimana cara masaknya Kalian tunggu video aku ya Dan ini aku meringit dulu guys Aku kasih Apel Ini aku lagi kasih Ini Kubu terhadap ikan Ini Apel Ini untuk makan malam ya guys Kalau di Indonesia Kayaknya Ini Baru 1 juta Cari makan gitu guys Ini agak sesep banget ya Tapi Orang kaya punya caranya Ini 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 Mereka Ini 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 Cakep Tinggal kasih Minyak cisauntur olip oil tuang secukupnya dia guys kemudian ratakan kalian bisa coba di nomor-nomoran dengan cara ini dan pas dapat makan ini emang enak banget guys jadi waktu dipanggang itu enak banget pokoknya tadi apelnya udah aku serut ya guys yang lembut gitu nanti pas waktu panggang kita tinggal masih garamnya doang jadi udah gak dikasih apa-apa lagi ini udah itu aja udah udah yang lebih banget dan untuk masaknya nanti aku bisa share di video aku selanjutnya guys kalian bisa cobain resep dari resep blog dengan setik sapinya yang super simple dan pastinya yummy guys pasti yummy banget jadi untuk panggang itu untuk panggangnya sempurna nanti malam tinggal kasih sedikit garam ini sudah perfect banget guys kalau aku harus 100% yang matang guys mungkin itu udah terlihat sudah ya seperti ini ini udah kebunin seperti ini seperti ini ini tadi ini tadi apel apel aku kasih cuma setengah doang guys ini apel mirip- mirip selamat nanti takutnya menutup rasa asli jadi stick sapunya ini aku cuma kasih setengah doang aku parut yang lembut kemudian aku olesi menyeluruh bisa dipijat ya guys biar rasanya meresok kemudian dikasih apa lada hitam merata kalau udah semuanya baru dikasih olive oil ya guys yang ini banget guys untuk masaknya kalian tunggu di video aku ya guys semuanya yang jahir ini ini yang yang pengguna yang kemudian ini guys setik sapinya setelah dipanggang 20 menit guys 25 menit total ayo teman-teman coba